Sosok guru pelaku carok di kelebatan terkuat, Hassan punya ilmu aneh dan jimat, ini jumlahnya. Tragedi carok di Madura masih menyesalkan duka dan penyesalan dari kedua belah pihak. Namun Hassan Tanjung yang kerap dijuluki Angling Darba menjadi serotan. Sebab bersama adiknya, Hassan menghadapi anak buah Matanjar 10 orang, mampu menghalau 6 orang dan menewaskan 4 orang korban, yakni Matanjar, Matardam, Najahri, dan Hafid. Namun, Hassan bersama adiknya Wardi tidak mengalami luka sedikit pun. Hal inilah yang membuat detis dan penasaran. Seorang sahabat Hassan bernama Sipu mengungkapkan jika Hassan dikenal sangat mahir memainkan pencak silatnya. Gerakan jimat dan refleksinya sangat baik juga gesit punya jimat lebih dari satu. Hal ini dibenarkan oleh kakak Hassan, yakni Abdurrahman, jika adiknya pernah belajar silat. Bahkan hingga ke Kalimantan menurut Abdul adiknya itu pendiam dan orang baik. Banyak sumber yang mengatakan jika Hassan itu kebal dan memiliki jimat serta ilmu gerak cepat yang jarang dimiliki orang lain. Namun, soal ibu kebal, Hassan sendiri dalam salah satu tayangan kanal Youtube hanya tertawa. Sementara dalam fakta pemeriksaan, Hassan pun sempat ditanya petugas kepolisian. Maka, dia menjawab pernah mengunjungi Kalimantan untuk memperdalam ilmu silat dan berladiri kepada seorang guru. Namun, dia merahsiakan nama sang guru yang ia sebut orang sakti dan tidak mau menampakkan diri di hidup seperti orang kebajakan. Sementara, kepada polisi Hassan mengaku awal kejadian, dia sempat ribut dengan Matanjar dan Matardam. Bahkan pelaku carok tersebut menyebut sempat ditampar Matanjar. Sementara sosok lainnya Matardam sempat memegangi dirinya dan mengeluarkan celurin. Melihat hal itu, Hassan tidak melakukan perlawanan pada awalnya. Dia hanya memegang celurin adik Matanjar karena takut disambut padanya. Hingga kemudian dibisahkan oleh wariga dan ditantang oleh Matanjar untuk melakukan carok. Hassan kemudian pulang meminta restu ibunya dan mengajak adiknya Wardi hingga terjadi dua lawan sepuluh. Lalu lima orang lari dan satu lagi mendapatkan pengampunan dari Hassan. Sehingga mereka berdua lawan Matanjar, Matardam, Nahjari, dan Hafid yang tewas dalam insiden ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.